Hai, saya Kak Gustiwana, ketemu lagi di Tearlist. Hari ini saya akan tearlisin Fiera. Pada saat itu, Fiera menjadi band favorit saya. Kenapa? Karena ada Kevin Aprilio-nya. Karena saya waktu itu, keyboardist bercita-cita ingin menjadi seperti Kevin Aprilio. Bagaimana cara Kevin meletakkan aransemen piano dalam lagu-lagunya dia, lagu-lagu Fiera, itu membuat saya kagum. Penempatannya itu pas banget, isian pianonya itu membuat nuansa lagu-lagu Fiera itu memorable sampai sekarang. Itu yang akan kita bahas hari ini di EGP Tearlist. Lagu pertama, Dengarkan Curhatku. Ini yang pertama kali saya denger waktu itu nih. Ini menurut saya cukup jenius ya, bagaimana dia menempatkan voicing pianonya, Kevin. Bukan cuma nge-chord, tapi membuat sebuah motif yang jadi hook lagunya. Tuh, ada tanya-jawabnya di piano. Musiknya nempel banget sama jiwa anak-anak muda pada masa itu. Makanya melekat banget dan fansnya banyak banget pada saat itu termasuk saya. Chordnya hanya dua, tapi dia eskalasi. Dari E-flat, terus sus dua, terus E-flat biasa, E-flat biasa, tapi ada note limanya. Terakhir tambahin tujuhnya, jadi major seven. Gitu. Ada bagian menarik lagi, yaitu di bagian verse-nya. Sus dua, major nine. Satu sus dua, empat major nine. Dan itu langsung menempel di ingetan kita sebagai hook dari lagu ini. Kalau kita analisa, chord verse-nya hanya dua chord doang. Satu dan empat. Sekarang kita masuk ke rest-nya. Jujurlah padaku, jujurlah padaku, empat. Terus enam. Lima. Empat. Satu. Empat. Sama lagi ngulang. Enam. Lima. Empat. Ada yang menarik dari bagian chorus-nya. Dia menggunakan teknik call and response. Jadi ketika vokalnya nyanyi. Jujurlah padaku, jujurlah padaku. Chordnya keempat, tapi melodinya. Ini tuh juga bisa dibilang lima on empat. Atau bisa juga major nine sharp sebelas. Bisa juga lima on empat. Simpelnya. Terus ada transisi. G sharp six sas dua. Jujurlah padaku, tujurlah padaku. E flat, B flat, E flat, F. E flat, B flat, E flat. Tapi kalau mau dibikin chord, gajadinya g sharp six suspended dua. Jadi intinya dua-dua jadi dia mainnya Seru ya, simple tapi nempel di kepala pilihan-pilihan nadanya Dengarkan curhatku, ada di selerai kabar Disclaimer dulu, lagu Fiera tuh banyak banget dan gak mungkin saya masukin semuanya ke sini Jadi saya hanya milih beberapa yang menjadi favorit saya aja Kalau ada favorit kamu yang belum masuk, saya minta maaf Dan kita akan lanjut ke lagu kedua, judulnya Faith Salah satu yang bikin saya suka dengan Fiera adalah vokalnya Weedy juga Karena vokalnya Fiera buat saya tuh pas sama lagunya Jadi gak macem-macem, gak ada improve macem-macem itu yang saya suka Pada suatu Allah Organ Church organ gitu Ini jadi kayak lagu OST nya anime-anime jadi Tapi ini liriknya cukup literal ya, jadi langsung to the point gitu Mengapa kita beda agama? Tapi sekarang rensemen musik, komposisi ya suka banget Vokal ini the best lah Beberapa lagu pop Indonesia yang temanya beda agama Seperti lagunya Mas Yafi Widianto, gak to the point Tuhan memang satu kita yang tak sama Itu cukup halus, nah lagu ini lumayan to the point Agak deg-degan juga nyanyinya Kita bahas pembukaan logo Abdul Leo Kingdom Itu juga alunan pianonya menarik Saya seperti ngerasain kayak ada 5 vibes Final Fantasy disitu Jam-jam-jam RPG Kita bahas itu dulu ya 6 flat 7 flat 1 major 6 flat 7 flat 4 1 Menarik banget Walaupun itu cuma opening doang Sepertinya gak terlalu penting Ini gak sepenting lagu aslinya Tapi buat saya itu penting banget Karena itu membawa branding image of the Leo Kingdom Disitu Suasana anime, Japan, and RPG-nya itu nampel banget Lagu ini Bagian chorus-nya mungkin temen-temen udah tahu Menggunakan progresi chord Royal Road Progression 4, 5, 3, 6 Kita coba contohin ya 4, 9, 9, 5, 6, 4 3, 9, 6, 6 2, 5, 6, 7 Terus ini masuk B flat Bassnya di D Terus ke 4 minor 3 minor 6 minor 2, 5 Progresi ini memang Jepang banget, anime banget Dan itu terasa sekali di lagu ini Apalagi cara nyanyinya dan melodinya semua itu benar-benar berasa kayak RPG atau anime banget Sebelum lanjut ke verse Pentatonik ya Faith Ada di Bagus Selanjutnya lagu Bersamamu Setiap dentingan piano dari lagu-lagu Fiera itu selalu memorable Isiannya pas, tidak berlebihan Pada saat itu Fiera produktif banget Setiap lagu yang keluar itu favorit beneran Aku suka dinamis Terus ada beberapa ritmik yang menjadi ciri as Fiera ya Terus aransemennya simpel banget Disini cuma ada suara weedy dan suara cowok sebagai backing vocal Gak terlalu banyak pecahan suara Lagu ini pernah ada kontroversi mirip dengan lagu Westlife Terlepas dari kontroversinya, chordnya menyenangkan untuk didengar dan efektif untuk bikin lagu enak sebenarnya Satu Sampai nanti akan selalu bersama dirimu Dari 5 menuju ke 6, ada jembatannya naik setengah Bassnya di 5 setengah Tapi chordnya di 3 mayor Kita bisa taruh nada-nada enak di alunan chord ini Jadi apa ya Terus ditambah cara mainnya balet 2-1-2-1 kok saya sebutnya 2 note 1-0 Pola ini udah ada dari 30 tahun yang lalu kali 30-40 tahun yang lalu Tapi tetap terasa fresh ketika dimainkan di generasi manapun Itu uniknya pola ini Lagu ini juga punya dinamik yang mengejutkan Di awal-awalnya soft-soft-soft-soft Balet-balet Begitu di belakang itu langsung Tick-tick-tick-tick-tick Berasa kayak double time Dan adrenalin itu jadi rasa terpacu juga Jirok belakangnya Baking vokal Yang mengiringi suara Widi Juga menjadi cerihan di lagu ini Karena kenceng banget backing vokalnya Dan pecahannya juga unik Jadi aku suka lagu ini Bersamamu Ada di bagus Selanjutnya lagu Fiera Telen terbaru Datang Bulan Dah lama aku kan ke lagu-lagu kayak gini Nah Zik ada Horn, Hip-Hop Oh ini Wah enak banget ini chordnya Aku suka chordnya Lagu ini menarik juga Lalu dalam pianonya sih yang saya bahas ya Oke lah Vokal juga bagus Lirik juga unik Tapi Kevin menggunakan Arpeggio Kalau lagi belajar piano Pasti kita belajar Nah Teknik ini digunakan Untuk mengiringi bagian opera Di lagunya Karakter opera Arpeggio ini digunakan oleh Kevin Untuk mengiringi vokalnya Widi Dan memberikan nuansa Dark opera Klasikal atau apa namanya Dan seterusnya Itu membuat nuansa yang baru buat lagu Fiera Datang Bulan Ini comebacknya Fiera yang benar-benar saya tunggu-tunggu Ada di selera eka banget Selanjutnya Kesepian Saya penasaran orang-orang di belakang Fiera ini ya Artinya kan ada produser musiknya Mereka pasti banyak yang berkontribusi atas lagu ini Menciptakan karya yang benar-benar fenomenal banget kalau menurut saya Jangan pergi-perkontribusi atas lagu Fiera yang benar-benar saya tunggu-tunggu Dua minor Aduh lagu ini nagih sih Produksi chordnya Lagu ini punya lirik yang lugas banget Ciri khas lagu Fiera seperti itu Tapi yang saya mau bahas Chord bagian chorusnya Karena bisa jadi inspirasi temen-temen Untuk membuat lagu yang menyentuh Karena chordnya bagus banget Dan pada saat itu ada beberapa lagu Indonesia yang menggunakan chord ini juga Tiga minor Lima minor Lima minor Dua minor Dua minor Salah satu lagu Indonesia yang menggunakan chord ini Meluncurkan aku dengan sikapmu Tau sadarkah kau telah menyakiti ku Bila nanti saatnya telah tiba Ku inginkah menjadi istriku Saya suka kesepian Ada di Selera Eka banget Selanjutnya Veratel Perjuangan featuring Ilyas Kevin and Red Rose Kita cek Selalu yang paling menonjol itu piano pasti Kau di Fiera Till Aku yak Tadah Suka ini aku Walaupun udah tujuh tahun lalu Tapi saya dengar ini fresh ya Seperti Fiera yang baru Saya suka rasaman musiknya Tapi dari segi catchy Saya lebih suka lagu-lagu sebelumnya Jadi lagu Perjuangan ini Ada di Lumayan bagus Selanjutnya Tanpamu Menjadi milikku lagi Saya dengar lagu ini kayak lagu jaman-jaman Tahun 90-an gitu ya Aransemennya Nadanya Wah ini kayak Sepertinya lagu tampamu ini Ada di oke juga Selanjutnya lagu Perih Ini lagu yang intronya jenius Arpeggio piano khas Kevin Progresi chord-nya 6 minor 1 on 3 4 5 Dan Time Signature-nya 6 per 8 Cara si drummer jagain ritemnya juga enak Dengan matching Aduh enak banget Wih ini Merinding Gatau ya Ada beberapa lagu yang bikin saya merinding Ini salah satunya Lagu ini Yang paling istimewa Intro pianonya Kita bahas chord-nya dulu 6 3 Atau 3 4 5 6 3 4 5 Chord-nya udah dapet Sekarang melodi intronya Sederhana Tapi Melekat Pas banget sama lagunya Jadi sebenarnya Chord-nya itu berpindah Tapi Voicing atasnya Tidak berpindah Melodi atasnya itu Membentuk chord juga sebenarnya Misalnya ini A minor 7 Terus ini Ini masuknya C on E Ini masuknya Sebenarnya F major 9 F major 9 Terus 5 Sas 4 1 1 on 5 1 on 5 malah Terus Ini masuknya A minor 9 Bassnya ketiga Chordnya C major 7 Berubah lagi Ini seperti G on F Terus ke 5 Hitungannya ini Sus 4 ya Suspended 4 Jadi chord tangan kanan Tidak berubah Hanya bass aja yang berubah Kira-kira seperti itu Kita bahas chord Bagian ngerefnya Aku kan bertanam Nana 5 3, 5, 5, 6 Nana 4 Nana 6 Nana 5 Itu simple banget Tapi enak Perih Ada di paling atas Selanjutnya Veratel Tak bisa move on Jadi mirip lagunya Mas Yafi Bidianto ya Ritmik melodinya Tak 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 Waktu yang berlalu Tak mudah Tuk berlalu Jangan kau datangi Aku Walang pun Hanya bayanganmu Aku Tak Tak Bisa Move on Aku Tak Oke Liriknya Liriknya Cukup Mindblown Tapi Jadi alunan nadanya Agak-agak mirip Kahitna Atau Mas Yafi Bidianto ya Aku suka lagu ini Tapi Belum bisa menggantikan Lagu-lagu Yang lain Jadi Buat saya Lagu Tak Bisa Move on Ini Ada di Lumayan Bagus Selanjutnya Fiera Belum ngerti nama nih Masih Fiera Jadi yang Kuinginkan Dari sekian banyak Lagu ini yang dimulai dengan Arpeggio Gitar Di awalnya udah dengan power ya Ini saya suka beatnya Disini bagiannya cukup jenius Closing chorusnya itu enak banget Memorable banget buat saya Jenius Pemilihan ada Dan liriknya Jadi apa yang kau inginkan Itu juga ada dalam judulnya Jadi yang kuinginkan Lebih bagus Selanjutnya Fiera Semua tentang mood Aku ketemu Kevin Mau nanya Vin Lu waktu recording Pake keyboard Apa sih Pake piano Apa sih Aku suka banget karakternya Apakah live tracking piano Pustik piano Atau pake VST Atau jadi keyboard Atau apa Ini mereka formula Time signature 6 per 8 ya Yang teruji di lagu Aku kan bertemu Dan lagu-lagu Fiera itu Salah satu ciri khasnya adalah Tidak bertele-tele Untuk menuju ke chorus Atau ref Jadi cepet banget Biasanya sebelum 1 menit Udah masuk ke ref Semua tentangmu Ini pendapat saya pribadi Saya lebih suka lagu-lagu sebelumnya Semua tentangmu ada di Oke juga Fiera Tale Yang ku mau Ini udah kekinian nih ya Sponsorannya MSGlow Terus aku denger suaranya Widi Berevolusi sih Dari awal Sampai sekarang Tapi karakter simpelnya Tetap terjaga Sampai sekarang Disini piano baratnya Masih Dipake ya Emang gak ada Ini sih Karena matinya sih Pola piano kayak gitu Deng, 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 deng Yang ku mau Yang ku mau Hanya dirimu saja Oh Satu Tujuh hal din Tiga Enam minor Lima minor Satu Yang ku mau Ada di Lumayan bagus Aku suka progresi kotnya Fiera Terlalu lama Ini chord Yang sangat umum Tapi bisa dikemas Menjadi lagu Yang tidak boring oleh Fiera Aku suka banget Jadi sebenernya gak apa-apa Kalau kita bikin lagu Chordnya sama dengan lagu orang lain Udah ada Tapi asal kita bisa kemas Komposisinya dengan baik Seperti biasa ada arpeggio Dari Kevin ya Teng, 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 teng Biasanya juga suka Suara snare-nya Fiera tuh kayak Organik Terlalu lama Ada di Selereka banget Selanjutnya lagu Fiera Judulnya Takut Pola piano ballad Yang sering kita dengar Major 7-nya Buat nuansa Sendu ya Jadi Fiera tuh bikin lagu yang balad Lagu balad yang mellow Tapi tidak Tidak cengeng Gimana ya Mellow tapi tegar gitu Ini juga saya merinding Walaupun saya tahu Ini Royal Road Progression Gak tahu yang mungkin selera ya Tapi buat saya lagu ini Klop banget Lirik, musik, nada, arrangement Vokal Dan ini sampai belakang Kayaknya gak ada drumnya Dia bener-bener unplugged aja Lagu ini Menggunakan Royal Road Progression 2 mayor on 4 sharp Terus balik ke 4 Selalu kenal Royal Road Progression Takut Paling atas Yang bikin saya merinding Lagu yang paling atas Selanjutnya Fiera Tell Cinta Butuh Waktu Ringan Liriknya Fiera juga punya ciri khas ya Masih dengan pola balad Yang kita dengar tadi Terdengar seperti OST anime juga Tapi ini lebih mature Arnas main musiknya Pada masa itu lagu pop Pasti ada interlewit gitarnya di tengah-tengah Sampai sekarang sih Konsep progresi chord seperti ini Satu Ketiga mayor Itu udah pasti emosional Udah banyak buktinya Cinta butuh waktu Ada di bagus Selanjutnya Fiera Fiera rasa ini Ini intro paling jenius Dari Fiera Tell Royal Road Progression Tapi running melody atasnya Voicingnya Saya suka banget melodinya Yang sering kita temukan di lagu Fiera Mellow Sedih Tapi tegar Gak yang sampai Terpuruk banget Kau udah disini Mungkin kau merasa Nah ini Khas di Fiera ya Sering dipakai Lagu ini Saya harus dengar berkali-kali Untuk dapat makna lagu ini Aku suka dirinya Mungkin aku sayang Namun apakah mungkin Bila aku pernah merasa ini Aduh enak banget sini Simple melodinya Expected melodinya Tapi bagaimana cara dia mengemasnya Enak banget Kalau mau melatih Main ballad Ini salah satu lagu yang pas Untuk latihan Karena Tangan kanannya melodi Tangan kirinya sambil nge-chord Sambil ngejagain ritmiknya Tangan kirinya Satu Lima Tiga Triad Tapi terpisah Terus Lima On Empat Tiga Enam Progression Tapi ini Bagus untuk latihan piano Tangan kirinya Melodi aja Selebihan improvisasi Ya agak beda Agak salah Tapi kurang lebih gitu Itu jenius juga Kevin dalam mengemas Intronya Dan bersama dengan Alunan musik Tidak teman-teman lainnya Juga Membuat lagu ini tuh Memorable banget Kita bahas chord chorusnya Satu Lima Tujuh Enam Lima Minor Satu Empat Lima Empat Tiga Lima Menjadi milikku Satu Lima Tujuh Menjadi miliknya Satu Namun Salah Aku Bilangku Banget lagu ini Rasa ini Ada di paling atas Gokil Lagu terakhir Fiera Seandainya Ini juga memorable Intronya Semua lagu Fiera Intro piano Memorable Ini progress record berulang-ulang Tapi vibe-nya tuh Ngebangun pelan-pelan Denger lagu ini Membuat saya jadi Tidak fokus ke musiknya Karena saya udah Terbawa suasana Oh enak banget Di balik running melodi Piano tetep jalan Arpezio-nya Tapi gak boleh nabrak Dengan melodinya Dengan melodi pokalnya Itu yang gini Saya sih suka ya Lagu-lagunya itu menarik Untuk melatih penjarian Setelah mendengar Banyak lagu Fiera Kita jadi menyimpulkan Karakter Kevin Aprilio Yang arpegio Arpegio Terus major 9 Biasanya Yang dimainkan Dalam bentuk arpegio Atau juga Suspended 2 Atau force link Dipakai juga Kita gantiin Nah langsung berasal Kayak lagu Fiera Dengan kita masukin Arpegio Dan dengan chord major 9 Atau suspended 2 Atau 4 Kira-kira seperti itu Lagu ini Ada di paling atas Thank you teman-teman Udah nontonin EGP Thilis Kita akan ketemu Di Thilis berikutnya Komentar di bawah Siapa yang harus kita bahas lagi Sampai ketemu Di video berikutnya Bye-bye Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya